Mencari busur kemala jilid 22. Ha ha ha, bagus sekali. Aku pun ingin ke atas dan lihat wanita tangkapanku ini. Kalau ada yang menggangguku maka dia lebih dulu mampu soma ihut yang tergelak-gelak dan mengangkat tinggi-tinggi tawanannya itu sudah menyambar di samping rekannya yang menangkap Ming-Ming. Mirka berdua telah menotok wanita-wanita cantik itu dan kegembiraan tak dapat disembunyikan lagi. Pertandingan berhenti dan seru-seru orang menegok. Dan ketika Tan Hang juga terkejut betapa keluarganya tertangkap lawan, tak berdaya maka pemuda ini tertegun dan sejenak tak mampu berkata-kata. Lepaskan dan jangan berbuat curang akan tetapi istrinya berseru dan membentak. Kalian orang-orang tak tahu malu yang keji dan licik, siang lunmogal. Lepaskan ibuku dan mari bertanding. Seribu jurus. Aku satu lawan satu pengganti mereka. Haha, aku tak perlu kau. Yang ku perlukan adalah siatia wengjin. Biarkan aku lewat dan mereka selamat. Hujin, atau kau menyerangku dan mereka mampus. Benar, kami ingin ke atas. Biarkan kami lewat dan mereka selamat. Kami juga Hang Wang Wei tiba-tiba berteriak. Kami tak ingin di sini, siang lunmogal, di atas kami dapat membantu dan meringankan kalian. Bawa kami ke atas dan jangan hanya berdua. Tidak boleh kiok yang membentak dan gusar memandang hartawan itu. Kalian tak ada sangkut pautnya dengan ini, orang Sihong. Kami belum memutuskan mereka itu pun boleh ke atas. Haha, benar kata mereka siang lunmogal menyembung. Mereka adalah teman-teman kami, Tan Hujin. Aku membawa serta sebagai sahabat. Tanpa mereka tak akan ku bebaskan kedua ibumu. Bagus, betul sekali Om Ihu terbahak dan cepat mengerti. Mereka adalah sahabat kami, Hujin. Tanpa mereka ibarat nasi tanpa laut. Aku sependapat dengan siang lunmogal dan biarkan kami semua naik ke puncak. Kiok yang marah bukan main akan tetapi terdengar suara halus yang tiba-tiba menyusup di telinga wanita ini. Suara ayahnya terdengar sayup-sayup sampai, menyuruh wanita itu mengawalkan permintaan itu dan wanita ini tertegun. Lalu ketika perlahan-lahan wajahnya berubah dan biasa lagi mendadak senyumnya timbul dan siang lunmogal malah heran. Baik, kata-kata ini membuatnya curiga. Kalian naiklah akan tetapi jangan merusak apapun, keledai gundul. Juga serahkan ibuku dan keselamatannya adalah tanggung jawabmu. Benar, tanhang tiba-tiba melompat pula. Naik dan bawalah semua orang-orangmu, siang lunmogal, akan tetapi keselamatan dua ibuku tanggung jawab kalian berdua. Sekali kalian mengganggunya jangan tanya dosa. Kakek itu terkejut dan gentar akan tetapi curiga. Suami istri ini tiba-tiba memperkenankannya dan mereka pun satu kata. Ia tak fahu bahwa pemuda itu pun baru saja mendapat kisikan yang sama, suara jarak jauh yang dikirimkan suhengnya Fang Fang. Maka ketika ia tertegun dan mengerutkan kening, saling pandang dengan rekannya mendadak pandangannya tertumbuk cipkong. Hehehe, ia berseru dan menuding. Syaratku tambah satu, hujin, biarkan anak itu bersertaku. Jangan macam-macam kioeng hampir tak kuat lagi. Tak ada tambahan syarat apapun, setan gundul, pergi dan cepat ke atas dan serahkan kedua ibuku. Hehehe, nanti dulu ome ihut meloncat dan berseru. Mereka kami serahkan setelah siat yao weng jin ku dapat, hujin. Sebelum itu masih menjadi milik kami berdua. Benar, kami serahkan setelah kakek itu kami temukan. Siapa tahu kalian menyembunyikannya dan mempersulit kami. Tak boleh ada akal-akalan begini dan biarkan kami naik. Hehehe, siang lunmogal mengangguk-angguk dan ia setuju kata-katarkannya tadi. Sebenarnya ia ingin membawa citkong akan tetapi ditolak, permintaannya berlebihan juga. Maka ketika ia tak banyak cakap dan berdampingan dengan rekan akhirnya Tan Hong tampil bicara, menyelesaikan itu. Pemuda ini memberi isyarat kepada saudara. Saudaranya untuk mundur dan membiarkan orang lewat. Kami tak ada tawar lagi dan cepatlah temukan siat yao weng jin, hanya semalam. Setelah itu semua harus turun dan keluar. Wah, tidak kalau hanya, kami ingin-ingin menemukannya sampai dapat anak muda, tak ada batas waktu. Kalau ia turun dan meninggalkan liangsan tentu saja kami mengejarnya. Bagus, dan itu pasti terjadi. Naik dan jangan banyak cakap lagi, atau aku merubah keputusan ku Tan Hong tiba-tiba begitu berwibawa dan pemuda ini mempersilahkan orang naik. Ia sudah minggir dan memberi jalan dan seseorang tiba-tiba berteriak. Siat yao weng jin muncul dan lenyap di atas. Dan ketika siang lun moga mendongak dan melihat bayangan itu, juga ome ihu tiba-tiba dua orang ini berkelebat dan mengejar. Siat yao weng jin, jangan lari. Semua orang tiba-tiba mengikuti. Orang-orang Kang Owi yang tak kurang dari seratus orang ini mendadak berseru satu sama lain, mereka tak mau. Ditinggal siang lun moga, atau lebih tepat gentar berhadapan dengan keluarga liangsan bila dua orang itu pergi. Maka berkelebatan dan mengejar dua orang ini, tiba-tiba saja dua orang itu sudah menjadi pimpinan mereka. Maka serentak orang-orang Kang Owi ini melewati Tan Hong dan lain-lain dan mereka benar-benar diberi jalan termasuk Hong Wang Wee dan juga si palu besi Wee Yee U. Haha, ucapan orang gagah tak boleh dijilat kembali. Dijilat berarti mendurhakai leluhur. Benar, kita percaya mereka. Sekali menjilat semua orang mengutuk, Wang Wee. Biarlah aku menikmati keindahan liangsan sekaligus mencari siatia wengjin. Haha, dua orang itu lewat dan tertawa-tawa dan kio keng tentu saja mendelik namun tak dapat berbuat apa-apa. Ia telah mengizinkan mereka ini ke atas, ia hanya dapat melotot dan mengepal tinju. Lalu ketika semua orang bergerak dan lenyap meninggalkan tempat itu, juga bersamaan itu matahari pun telah lenyap di balik gunung maka gelap menyelimuti bumi dan begitu suaminya mencekal lengannya ia pun mendesis dan menyambar citkong mengejar orang. Orang itu terutama siang lunmogal dan om e-hud si hwasyuolici. Tanda bintang. Liangsan gelap gulita. Seluruh pegunungan ini diselimuti warna hitam dan hanya di sana-sini terdapat kerlap-kerlip lemah. Itulah lampu-lampu kecil yang entah dipasang siapa, yang jelas di antara kerlap-kerlip itu terlihat bayangan-bayangan berkelebat yang menghilang dan muncul berganti-ganti. Siapa lagi mereka itu kalau bukan orang-orang keng ou yang mencari siatia wengjin. Dan ketika beberapa di antara lampu-lampu kecil ini padam, keadaan menjadi gelap gulita maka di puncak tiba-tiba terlihat sinar benderang dan munkratnya lelatu api, juga bentakan-bentakan. Siatia wengjin, serahkan busur kemala atau tawanan. Benar, atau kau mampus di sini. Serahkan kepada kami baik-baik, tua bangka, atau kami membunuhmu dan sekarang kau tak dapat lari lagi, kering-kerang bunga api berpijar lagi dan itulah beradunya senjata disusul keluhan dan bentakan. Siatia wengjin, kakek itu tiba-tiba berada di puncak di keroyok dua orang yang sudah lama mengincarnya. Itulah siang lunmogal dan ome ihud, keduanya mengepung dan melancarkan serangan-serangan sengit dan busur di tangan kakek ini menghalau atau menangkis senjata lawannya. Tak tampak murid tunggalnya itu, kakek ini sendiri. Dan ketika ia mengelak dan menangkis serta membalas serangan lawan, ome ihud mempergunakan batang cambuknya sementara siang lunmogal menggenggam tongkat tular yang kering tapi keras maka senjata di tangan ketiganya berpijar dan kakek itu terhuyung dan terlihat betapa pundak kirinya berdarah. Kakek ini kebingungan tapi marah. Ome ihud, kalian berdua tak tahu malu. Sudah ku jelaskan berulang-ulang bahwa aku tak tahu menahu busurku malah. Kalian sendiri melihat busur itu dirampas seorang. Hayo minggir dan jangan ganggu aku atau nanti aku mengadu jiwa. Haha, tua bangka sombong dan bohong. Kau masih menyimpan busur yang lain, siatia wengjin, serahkan itu dan jangan berdusa atau kami menghajarmu. Aku bukan anak kecil yang percaya begitu saja kepadamu. Hayo serahkan atau aku melukaimu lagi dan kau tak dapat berdiri. Benar, atau tongkatku menggebukmu setengah mampus. Serahkan kepada kami ataukah semakin celaka, siatia wengjin. Hanya orang bodoh yang nekat dan tetap tak peduli. Aku tak membawa busur itu, dan tak akan menyerahkannya kalau ada. Daripada bicara sia-sia baiklah mengadu jiwa dan aku atau kalian mampus. Duk plak kakek ini tiba-tiba memindahkan busur emasnya ke tangan kiri dan telapak tangan kanannya menghantam atau menyambut serangan ome ihut. Laki-laki itulah yang lukainya tadi dan sambil membentak ia pun mengerahkan Hoa Kut Chiang. Tangan pengaahan jur tulang ini amat dasyat apalagi dilakukan dengan kemarahan meluap, ia dikejar-kejar dan terjebak di situ. Maka ketika lawan terkejut di papak pukulan yang ganas, hawa panas mendahului dan tak mungkin gagang cambuk ditarik lagi. Maka jari-jari kakek itu sudah bertemu senjata lawan dan tanpa ampun lagi Hoa Kut Chiang alias tenaga penghancur tulang menyambar sekaligus menyerang lewat batang cambuk. Ces bagai ari mendidih masuklah pukulan itu ke jari-jari lawan. Ome ihut terkejut oleh hawa yang panas namun ia pun mengerahkan sinkang. Dengan cepat laki-laki ini menolak dan mengerahkan tenaganya, sedetik dua orang itu sama-sama menegang dan kesempatan ini tak disiasiakan siang lunmogal dari samping. Kakek yang biasa curang ini mengayun tongkat keringnya, tepat ketengkuk kakek itu dan siatiau weng jin tertunduk. Tongkat menghantam dengan kuat akan tetapi mental, mengejutkan kakek gundul itu karena betapa kuat lawan melindungi diri. Akan tetapi ketika ia tergelak dan menghantamkan tongkatnya lagi, siatiau weng jin tak mungkin mengelak tiba-tiba Ome ihut berteriak karena dengan cerdik dan tak kalah licik. Kakek ini menyalurkan hantaman itu untuk menghantam Ome ihut. Deso Ome ihut terlempar dan melontarkan darah segar. Bukan main kagetnya laki-laki itu dan tentu saja ia memaki-maki siang lunmogal. Kakek gundul ini melengak namun tertawa lagi, menghantamkan tongkatnya untuk ketiga kali di saat lawan juga sedang terhuyung. Dan ketika siatiau weng jin menerima tak mungkin mengelak, kakek ini roboh maka ia pun melontakan darah namun saat itu berkelebat bayangan putih mendorong siang lunmogal. Cukup, kau tak boleh membunuhnya dan pergilah. Siang lunmogal terkejut, terdorong dan berseru tertahan, lah melihat munculnya seorang kakek berpakaian serba putih yang sorot matanya lembut. Kakek itu hanya mengibas namun ia hampir saja terpelanting. Dan ketika kakek ini terkejut membelalakan mata, berkelebat bayangan lain lagi maka siatau, pemuda itu membentak dan menyerangnya. Kau mencelakai suhuku. Siang lunmogal semakin terkejut dan mengelak. Pemuda itu membawa sebatang busur yang berkilau-kilauan, besar setinggi orang dewasa. Dan ketika ia terhenyak tak sempat berkedip, Om Ihud bangkit duduk mendadak laki-laki itu berseru sambil menuding. Busur kumala. Siang lunmogal terbeliat. Tiba-tiba ia tertawa bergelak ketika melihat temannya itu terhuyung. Om Ihud hendak melompat namun ia mendahului, membentak serta menyerang anak muda itu seraya tongkat menghantam. Siaw Toh mengelak dan menangkis akan tetapi tangan kiri kakek itu melepas angmokeng, pemuda itu mengeluh. Dan ketika cahaya gemerlap busur ini menerangi sekitar, kakek itu berkelebat maka ia merampas dan telah memperoleh busur ini. Haha, sekarang ini milikku. Selamat tinggal, Sia Tiaweng Jin, muridmu biayarlah kuampuni. Tunggu Om Ihud meloncat dan telah bangkit menerjang. Itu milik kita berdua, Mogal, bukan milikmu sendiri. Tunggu dan ingat perjanjian kita. Haha, sekarang milikku. Kau terluka Om Ihud, jangan banyak tingkah. Mundur dan jangan kejar aku dan biarkan aku sendiri, des kakek itu membalik dan melepas pukulannya dan lawannya terbanting. Memang laki-laki itu terluka dan gampang saja Siaweng Loon Mogal merobohkannya. Akan tetapi ketika kakek itu turun gunung dan gemerlap busur kemala membuat suasana terang-benderang mendadak berkelebat bayangan-bayangan lain dan tahu-tahu keluarga Liang San menghadangnya di susul orang-orang Kang Ou di bawah. Siang Loon Mogal, di mana kedua ibuku berhenti. UGH kakek itu terkejut, namun tertawa dan menuding. Ibumu di sana, Hujin, akan tetapi yang satu masih di bawah temanku. Minggir dan biarkan aku pergi dan ingat perjanjian kita di bawah. Tunggu dan berhenti dulu kiok yang melayang dan berjungkir balik mengejar kakek ini. Kalau belum kulihat dan kubuktikan sendiri tak boleh kau lari, tua gundul. Perjanjiannya harus diserahkan kembali baik-baik dan kau baru bebas. Baik kakek itu tergelak, melayang dan kembali ke tempat tadi. Inilah ibumu, Nyonya, sekarang biarkan aku pergi atau kutuk nenekmu yang mau menimpamu dan jangan salahkan aku sesosok tubuh dilemparkan kakek ini dan Mingming, wanita itu dilontarkan ke arah kiokeng. Nyonya ini terkejut dan menangkut dan diam-diam kecewa. Itu bukan ibu kandungnya. Akan tetapi ketika ia tertegun dan kakek itu tergelak turun ke bawah, ibu tirinya terisak maka Bengli berkelebat dan menyambar ibu kandungnya itu. Dua-duanya sudah saling tubruk dan menangis. Ibu, kau tentu tak diganggunya, bukan? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, akan tetapi Enci Iceng masih ditangun musuh. Seharusnya kakek itu tak boleh pergi dan jangan biarkan ia lari. Benar, dan Enci Kiyokeng, eh. Bengli menghentikan kata-katanya ketika mendadak Kiyokeng berkelebat dan melengking. Nyering. Nyonya itu tiba-tiba terbakar oleh pertemuan. Titik ibu dan anak. Ia menyelamatkan ibu tirinya sementara ibu kandungnya masih dalam bahaya. Maka membentak dan mengejar kakek itu, juga sorot ketidaksenangannya ditujukan dua orang itu. Maka Bengli dan ibunya sadar dan mereka membentak serta tiba-tiba mengejar pula kakek itu. Bengli menangkap sinar marah pada pandang matu Kiyokeng tadi. Kakek busuk tak tahu malu, henti ke langkahmu dan selesaikan dulu semua persoalan. Dan dengan tuntas nyonya itu memekik dan kedua tangannya tiba-tiba menghantam dengan pukulan Pek Ingkeng yang amat dasyat. Kiyokeng terbang dengan sin dian ginkangnya dan tubuh wanita ini menyambar amat cepat. Pukulannya tahu-tahu sudah menyambar tengkuk siang lunmogal dengan amat dekat. Dan ketika kakek itu terkejut dan membalik, berseru keras. Maka setengah berjongkok kakek itu mengeluarkan angmokangnya. Duk nyonya itu terpental dan berjungkir balik dan sementara itu bayangan-bayangan lain menyambar tiba. Sinar busur kemalah memancar ke delapan penjuru, terang-benderang dan memancing datangnya orang-orang Kengow yang sudah melihat. Pertempuran itu. Maka ketika mereka datang namun saat itu Beng Li dan ibunya menyambar duluan, membentak dan menyerang kakek ini. Maka siang lunmogal mengibaskan busurnya dan tangan kirinya tiba-tiba menotok lagi nyonya itu. Eh, kalian kenapa menjadi gila? Aku sudah bersikap baik-baik akan tetapi kalian tak menepati janji dan membiarkan aku pergi. Minggirlah akan tetapi kau ikut aku, tuh kakek itu merobohkan Ming Ming dan memang wanita inilah yang paling lemah dibanding lainnya. Ia baru saja dibebaskan kakek itu dan kini ditangkap lagi, siang lunmogal marah dan merobohkan kembali tawanannya. Dan ketika Beng Li menjerit di halau busur, ibunya tertangkap maka kakek itu tergelak-gelak memutar tawanannya di atas kepala. Hayo siapa melanggar janji kalau sudah begini? Siapa ingin wanita ini mampus dengan menghalangi aku pergi? Hayo minggir dan beri aku jalan. Keparat Beng Li melengking namun tiba-tiba disambar lengannya. Ia menjerit dan hendak menyerang kakek itu namun suaminya menahan. Saat itu bayangan orang-orang Kang O sudah penuh. Mereka berkelebatan dan mengepung kakek itu. Dan ketika kakek ini terkejut membelalakan mata, keluarga Liang San telah menyerangnya maka orang-orang itu memekik menyerangnya. Siang lunmogal, serahkan busur kumala. Benar, serahkan dan kau selamat. Berikan kepadaku, kakek gundul, dan aku membantumu. Kakek ini terkejut dan marah ketika si huncue maut hangwangwe menotok dan menyemburkan asap huncuenya. Asap tembakau mengebul tebal sementara itu si palu besi juga menghantam dan menyerangnya amat dasyat. Dua orang ini berada di antara orang-orang Kang O itu dan mereka inilah yang amat berbahaya, paling tinggi dan paling lihai namun ia tentu saja tidak takut. Yang ia khawatirkan adalah keroyokan orang-orang lain itu, di mana jumlahnya terus bertambah dan mereka melihat busur kumala. Mereka ini seperti laron melihat sinar lampu, cepat sekali bertambah dan membuat ia gelisah. Maka ketika kemarahan membuatnya ganas dan serangan dua orang itu cepat ditangkis dan busur kumala digerakan memutar maka ia menyambut semburan huncue dan palu besi yang menyambar ke arahnya. Hang Wang Wei, orang Shi Wei, kalian tak boleh menyerang aku kalau ingin bekerja sama. Mundur dan cepat bantu aku kalau ingin baik-baik memiliki busur kumala, duplak dua orang itu terpental dan terpelanting ketika senjata dan asap mereka menyambar balik membuat mereka hampir celaka sendiri. Kakek itu memang hebat dan keduanya pucat. Akan tetapi ketika kakek itu diserang lain-lainnya dan terkepung serta menjadi gusar maka ia mengangkat tubuh Ming Ming dan menerjang serta menangkis serangan-serangan lawan memergunakan tawanannya, hal yang membuat keluarga Liang San kaget. Hahu, mari mengadu jiwa atau mundur dan kalian mampus. Tentu saja Beng Li dan lain-lain melengking. Tiba-tiba saja nyonya itu menerjang dan mementak kakek ini, rambutnya menyabet dan menyerang amat ganas. Akan tetapi ketika kakek itu mengelak dan selanjutnya terkekeh dan berkekbatan ke sana-sini maka kakek itu berseru agar keluarga Liang San membantunya. Aku terpaksa memergunakan wanita ini jika kalian tak mengusir orang-orang ini. Hayo suruh mereka mundur atau ibumu mampus, haha. Beng Li marah dan menyerang lagi akan tetapi terpental oleh busur di tangai kakek itu. Siang Lun Mogal memindai wanita itu di tangan kirinya sementara busur Kemala berkeredepan menghalau siapapun juga. Terdengar dentang keras dan senjata para lawan terpental, ada di antara mereka yang patah-patah. Dan ketika kakek itu menjadi girang betapa lawan terhalau mudah, busur Kemala berkeredep semakin terang-benderang. Maka apa boleh buat Beng Li membalik daya menghalau orang-orang kengu itu? Lek tak ingin ibunya celaka. Minggir, minggir dan mundur kalian. Jangan celaka ibuku dan biarkan kakek itu turun gunung. Kami ingin merampas busur Kemala, kami ingin memiliki itu. Ia tak boleh lari dan pergi menghilang. Benar, ia tak boleh menghilang. Mundur dan jangan halangi kami, Hujin, kami tak berurusan denganmu. Akan tetapi ia membawa ibuku, kalian tahu itu. Mundur dan kalian yang pergi atau tunggu sampai ia menyerahkan ibuku. Kami tak mau tahu tentang ibumu atau tidak, kami ingin busur Kemala. Kau yang mundur atau biarkan kami membunuh kakek ini. Benar, biarkan kami merobohkan kakek ini dan harap kau mundur. Beng Li menjadi marah dan melengking-lengking ketika orang-orang itu menerjang dan Ming royok lagi sianglun mogal. Kakek itu terkekeh dan menyambut dan tubuh Fang Hujin, Ming-Ming, kembali bak bik-buk menerima hantaman. Beng Li menjadi marah bukan main dan menerjang orang-orang itu. Akan tetapi ketika ia mengamuk sementara suami dan lain-lain yang maju membantu mendadak terdengar pekek aneh dan sinar terang-benderang lainnya meluncur lewat di sebelah kiri kakek ini. Hei, busur Kemala. Itu busur Kemala, benar, dan, ah, Ome Ihud membawanya. Orang-orang Kang Ong menjadi kaget dan berseru terheran-heran ketika busur Kemala kembar meluncur dan lewat dengan cepat. Pembawanya adalah Ome Ihud dan sianglun mogal sendiri tertegun. Ada dua busur Kemala di situ, dua busur yang sama-sama terang dan keramat. Dan ketika ia terbelalak dan pengeroyokan otomatis berhenti, saat itulah bayangan putih menyambar maka kakek ini terkejut ketika tengkutnya tahu-tahu disambar telapak lunak namun yang amat panas sekali. Sianglun mogal, kembalikan ibu Ming-Ming. Kakek itu terbanting dan terguling-guling. Tawanannya lepas dan tanhong, bayangan ini bergerak amat cepat. Tahu-tahu ia sudah menyambar kembali istri suhengnya itu, menjauh dan Beng Li menjerit menubruk ibunya. Akan tetapi ketika ini kak ibunya muntah darah dan lunglai oleh pukulan orang-orang Kang Ong, roboh dan mengeluh di pelukan tanhong mendadak ia membalik dan menerjang kakek itu. Jahanam keparat, kau meluka ibuku. Sianglun mogal terkejut. Ia baru saja meloncat bangun oleh serangan tanhong, pucat dan diam-diam gentar oleh kelihayan pemuda itu. Maka melihat nyonya ini menyerang dan menyabetkan rambutnya, betapa ia tak mungkin lolos dari keluarga ini. Mendadak ia menyeringai dan menyambut pukulan itu, menangkap dan kini hendak berganti tawanan. Duke akan tetapi berkelebat bayangan lain dan Frankie, pemuda tinggi besar itu menangkis. Istrinya hendak ditangkap dan ia tentu saja bergerak, menangkis dan terpental akan tetapi istrinya selamat. Rambut istrinya malah menyabet pipi kakek itu. Dan ketika ia berteriak agar istrinya berhati-hati, Beng Li melengking dan marah sekali maka wanita itu menerjang lagi dan orang-orang Kang Ong mendadak membantunya. Bagus, serang dan robohkan kakek ini. Rampas busur kumala. Haha, serahkan kepadaku atau kau mampus. Ayo, Xiang Lun Mogal, berikan busur kumala dan aku membantumu. Des-des kakek itu menjadi kaget dan marah ketika tiba-tiba saja orang-orang Kang Ong dipimpin Hang Wang Wei mengeroyok dan mementaknya. Hun Choi maut itu kembali menyembur dan asap tembakau berhamburan. Orang-orang sekitar berbatuk dan menyingkir sementara Beng Li memaki-maki. Tentu saja ia melotot kepada hartawan ini. Akan tetapi karena kakek itu lebih dibencinya karena ibunya terluka maka ia menyerang kakek itu dan suaminya. Bergerak mendampinginya pula. Xiang Lun Mogal membentak gusar memutar busurnya. Minggir, minggir atau kalian mampus. Siapa membantuku akan memiliki busur kumala. Haha, tak perlu bohong. Serahkan dulu baru ku bantu, Xiang Lun Mogal. Berikan kepadaku dan kau selamat. Baik kakek itu tiba-tiba melontarkan busur. Terimalah, Hang Wang Wei, dan cepat bantu aku. Hang Wang Wei terkejut dan membelalakan matu ketika tiba-tiba saja busur kumala dilemparkan kepadanya. Otomatis ia menyambar akan tetapi seketika itu juga yang lain menghambur. Mereka menghantam dan menyerang hartawan itu dalam usahanya merebut busur. Dan ketika hartawan ini terpekik mengelak sana sini maka busur berhasil ditangkapnya akan tetapi bersamaan itu tubuhnya menerima hujan serangan. Bak Bik Buk Krat Seng Hartawan mengeluh dan meloncat jauh sementara Xiang Lun Mogal terkekeh-kekeh. Kakek itu cepat mengalihkan perhatian lawan-lawannya namun bayangan merah menyambar. Beng Li tahu-tahu menyerang dan menyabetkan rambutnya. Dan ketika ia terkejut dan kembali berjengit, tengkuknya berdarah maka pemuda kulit putih itu membentaknya juga dan menyerangnya kuat. Duk Kakek ini terhuyung dan melotot dan tiba-tiba saja suami istri itu menyerangnya lagi. Busur Kemala tak dihiraukan keduanya dan nyonya itu melengking-lengking. Dan ketika berkelebat bayangan hitam dan kioeng mementaknya pula, Busur Kemala direbut orang-orang Kang O maka ia sudah dikeroyok. Tiga orang muda ini di mana yang paling ganas dan berbahaya tentu saja nyonya berbaju hitam itu, kioeng. Plak-plak duk kakek ini kewalahan dan memaki-maki dan tiba-tiba saja Chit Kong menyerangnya pula. Anak itu membantu ibunya dan Zhou Seng Hui Teng dipergunakan menyambar-nyambar. Ilmu meringankan tubuhnya dipakai anak itu. Dan ketika ia memekik dan menjadi marah sekali mendadak ia merendahkan tubuhnya dan Ang Mo Kang menyambar orang-orang muda itu tak terkecuali Chit Kong. Des akan tetapi kakek ini mencelak dan terbanting ketika bayangan putih berkelebat. Tan Hong, pemuda yang ditakutinya itu maju. Pemuda ini melindungi anak istrinya dan tentu saja tak ingin. Mereka celaka. Dan ketika kakek itu memekik merasa gentar, ia membalik dan meloncat tiba-tiba saja ia menyambar ke orang-orang kengow yang masih berebutan busur kumala. Minggir dan enyahlah kalian orang-orang itu terlempar. Di sini terjadi rebutan sengit antara Hang Wang Wei dengan orang-orang itu. Hun Chu Wei hartawan ini menangkis dan menotok akan tetapi dia bukanlah sianglun mogal. Palu besi Wei E.Y.U bahkan membokongnya pula. Maka ketika ia terjengkang dan bekas rekannya itulah yang merampas busur, ditendang sianglun mogal dan dirampas kembali. Maka dua orang ini terguling-guling dan celakanya kakek muka merah ini mendekati Hang Wang Wei. Duk ujung Hun Chu Wei langsung menyodok dan tepat sekali mengenai ulu hati kakek itu. Palu besi melotot dan terhenyak, napasnya seketika sesak. Namun ketika lawan terbahak dan ia marah sekali mendadak ia melontarkan palunya dan tepat sekali mengenai dahi seng hartawan. Letok seng hartawan roboh dan terkulai namun tanpa disangka sama sekal sempat memencet gagang Hun Chu Wei-nya. Jarum-jarum hitam menyambar dan menyerang kakek itu. Dan ketika palu besi ganti terbahak membuka mulutnya, menyambarlah jarum-jarum itu ke rongga. Mulutnya mendadak ia menjerit dan roboh berkelojotan. Enam jarum menancap di langit-langit mulutnya dan semua beracun. Beluk kakek ini terguling bersamaan tawanya yang terhenti. Ia benar-benar tak menduga bahwa lawannya itu melepas jarum-jarum beracun. Dua sahabat ini tewas saling bunuh. Dan ketika orang-orang Kang Ong terkejut membelalakan mata, Xiang Lun Mogal meloncat dan melarikan diri maka ia mengejarkannya yang membawa busur kumala. Oh me ihut, tunggu dan kita bersama-sama. Oh me ihut, pembawa busur kedua tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Ia membalik dan meloncat naik dan tiba-tiba tak jadi turun. Di bawah sana menghadang orang-orang Kang Ong lain. Dan ketika In mengangguk dan kembali ke atas maka Xiang Lun Mogal berseri girang betapa temannya ini tak marah kepadanya, bahkan mengajaknya menyingkir bersama-sama. Baik, kita ke kanan dan lihat sinar temaram itu. Ayo, Xiang Lun Mogal, kita bersembunyi dan jangan biarkan orang-orang itu merampas milik kita. Tak pelak lagi kakek gundul ini mengiakan dan setuju. Ia terkejut dan berkerut betapa di bawah sana. Muncul musuh-musuh yang begitu banyak dan menghadang temannya. Bukan tanpa maksud kalau ia ingin berdua. Kakek itu akan merampas busur kedua dan memilikinya juga. Maka ketika ia mengangguk dan benar saja di sebelah sana ada sinar temaram menerangi jalan setapak, rekannya berkelebat dan sudah lari ke situ maka ia teringat sesuatu dan tiba-tiba melepas baju luarnya. Oh meihut, bungkus dan padamkan cahaya busur kemala agar tak tampak. Balut dengan jubahmu. Benar, sinar ini memandu mereka mengejar kita. Baikku sembunyikan dulu, sianglun mogal, dan mari cepat bersembunyi di jalan setapak itu. Kakek ini mengikuti temannya namun tiba-tiba keduanya terkejut. Sinar terang-benderang lenyap dan lenyap pula jalan setapak itu. Dan ketika keduanya tertegunda berseru tertahan, mendongak ke langit atas mendadak saja jalan itu terlihat lagi namun kini di sebelah kiri mereka. Sinar temaram muncul lagi padahal langit gelap gulita. Eh, itu dia. Cepat masuk. Sianglun mogal tak memperdulikan lagi segala keanehan. Kakek ini berkelebat dan memasuki jalan setapak itu. Namun ketika ia kehilangan pandang dan tak tahu ke mana arah jalan ini mendadak jalan itu lenyap lagi dan sinar temaram pun hilang. Dan ia lebih terkejut lagi ketika terdengar seruan temannya di atas. Mogal, kau di mana? Aku di sini kakek itu terkejut. Jalan ini gelap, oh meihut, kau di mana dan bagaimana tiba-tiba di situ? Kau seakan di atasku. Aku di sini, lihat dan ketika busur kemala berkeredep dikeluarkan lagi maka terlihatlah laki-laki itu di atas tebing, membelalakan kakek ini akan tetapi sianglun mogal berjungkir balik melayang ke atas. Ia terkejut dan heran akan tetapi bentakan dan teriakan-teriakan terdengar di bawah. Dua batu hitam tiba-tiba menyambar mereka dan kakek ini cepat berkelit. Ia melihat jalan setapak yang berlikaliku, naik dan entah ke mana akan tetapi bentakan dan teriakan ramai di bawah membuat kakek ini tak mau lama-lama di situ. Ia berseru agar membungkus busur kemala, cahaya busur itu membuat mereka terlihat orang-orang di bawah. Dan ketika oh meihut mengangguk dan meloncat pergi akhirnya kakek ini pun bergerak dan kini sinar temara menunjukkan mereka dan betapa jalanan berliku serta naik turun mengharuskan. Mereka meloncat-loncat. Suara air terjun sayup-sayup sampai dan kakek itu girang. Di sana ia dapat menghilangkan jejak. Maka lari dan mengikuti jalan setapak itu akhirnya ia tak mendengar suara orang-orang kengowakan tetapi betapa kagetnya ketika terdengar seruan dari omeisan muncul di sebelah kiri mereka. Sute, kembalikan busur kemala dan jangan main-main di tempat ini. Benar, dan kembalikan busur di tanganmu kepada yang berhak. Rakyat Seri Baginda memerlukan itu, Siang Mogal. Jangan lari dan serahkan semuanya baik-baik. Kakek itu dan rekannya menoleh. Tiba-tiba di kiri kanan mereka muncul dua orang yang membuat mereka terkesiap. Hyanko Sin Kun dan Hoesyo Sakti itu muncul. Dan ketika keduanya membentak dan mengibas ke belakang maka dua orang itu menangkis dan Siang Lun Mogal maupun temannya terpelanting. Kalian mengganggu dan mengacau saja. Pergilah dan busur ini adalah milik kami berdua. Akan tetapi keduanya terlempar dan bergulingan dan jalan setapak tiba-tiba pecah. Siang Lun Mogal kaget dan gentar dan kebetulan menuju ke jalan sebelah kiri. Temannya terlempar ke kanan dan kakek ini tak membuang-buang waktu, ia meloncat dan menghilang di jalanan itu. Dan ketika kakek ini mengeluh sambil menendang kerikil-kerikil hitam, lenyap dan meninggalkan temannya maka Ome Ehud juga bergulingan meloncat bangun dan melarikan diri lewat jalan sebelah kanan di persimpangan itu. Tunggu suhengnya membentak dan berseru. Kembali dan tinggalkan busur itu, Sute. Kau tak berhak memilikinya, jangan mengangkangi milik orang lain. Akan tetapi laki-laki ini tak menjawab dan ia melarikan diri. Sama seperti temannya ia pun cepat menghilang di jalan setapak itu. Sinar temaram lenyap kembali di tempat Siang Lun Mogal. Kakek ini dipandu dan becat serta gentar sekali. Ia melarikan diri sambil membungkus busur kumala. Dan ketika ia merasa cemas betapa dua lawannya yang lihai bermunculan di situ mendadak ia merasa tengkuknya dingin dan bayangan hitam tau-tau muncul di sebelah kirinya melepas serangan. Plak kakek ini terdorong akan tetapi lawannya terpental berjungkir balik. Kio Eng, wanita itu muncul dan tiba-tiba menyerangnya. Ia hampir saja celaka. Akan tetapi ketika ia terdorong dan hampir membentak sekonyong-konyong dan sebelah kanannya muncul bayangan kedua dan menyerangnya pula. Kakek Jahanam tua bangka tak tau malu. Kakek itu terkesiap. Ceng-ceng, wanita itu mendadak muncul dan menyerangnya pula. Kio Eng berseru memanggil ibunya. Akan tetapi karena ibunya menyerang kakek itu dan tali hitam menyambar cepat maka siang lunmogal miringkan kepala dan menyambut serta mencengkeramnya marah. Plak ceng-ceng begitu bernafsu hingga terbawa dan tertarik ke depan. Ikat pinggangnya tertangkap dan kakek itu membetot, sekali meraih tentu wanita ini tertangkap pula. Namun ketika Kio Eng berkelebat dan menendang ikat pinggang itu maka senjata ibunya putus dan siang lunmogal terjengkang sementara ibunya disambar dan diselamatkan. Ibu, biarkan kakek ini ku hadapi dan menjauhlah selamatkan dirimu. Bagaimana kau datang? Aku diselamatkan ayahmu. Ia membebaskan namun aku benci sekali kepada kakek ini, Kio Eng. Aku ingin membunuhnya dan mari kita keroyok. Ah, kau mundur saja dan jangan dekat-dekat. Mana ayah? Ia menyuruhku menyingkir pula, akan tetapi aku bukan anak kecil yang penakut. Aku mencari musuh-musuhku ini dan kebetulan dia di sini pula. Ayo robohkan dia dan malas kematian subomu dan kekejamannya terhadap anakmu Cipkong. Ceng-ceng menerjang dan menggerakkan cambuknya lagi dan sisa ikat pinggang yang putus itu menyambar kakek gundul ini. Ia begitu marah dan benci hingga tak mau mendengar kata-kata putrinya. Maka begitu kakek itu bergulingan dan senjatanya mengejar maka bokong kakek itu terkena sabutan namun siang lunmogal melancarkan pukulan jarak jauhnya. Angmokong. Des. Kyokeng menjerit melihat ibunya terbanting. Ia berkelebat dan membantu ibunya itu dan dilihatnya muka ibunya pucat. Akan tetapi ketika ibunya dapat meloncat bangun dan tak apa-apa, ia lega maka siang. Lunmogal juga heran namun kakek itu tiba-tiba melarikan diri. Ia melihat bayangan Hyanko Sin Kuri. Mogal, kembalikan busur kemala dan serahkan dirimu baik-baik. Kakek ini melesat lenyap. Ia tentu saja tak mau berhadapan dengan lawannya itu. Terlalu banyak musuh-musuh tangguh. Maka menghilang dan meninggalkan dua wanita itu kakek ini mengikuti jalan setapak di mana ia meloncat-loncat dan kadangkala berhenti sejenak menghapalkan sekitar, merasa naik dan berliku-liku sampai akhirnya sampailah di air terjun itu. Ia girang dan lega melihat pohon-pohon lebat. Maka melompat dan tiba di sini akhirnya terlihat pula sebuah gubuk kecil yang teduh dan aman, tempat yang membuat ia tiba-tiba merasa mengantuk. Akan tetapi siang Lunmogal menggeleng kepala kuat-kuat. Angin sejuk menerpanya halus dan ia ingin sekali membaringkan tubuhnya di situ. Tiba-tiba segala kepenatan terasa. Akan tetapi menggeleng dan sadar akan bahaya ia tak mau tetap di situ dan gemuruh air terjun membuat ia tak tahu betapa dari empat penjuru muncul bayangan-bayangan ringan dan ia baru kaget ketika nyonya dan ibunya itu menghadang di sebelah depan. Ia baru saja hendak melompat dan bersembunyi di air terjun itu. Jahanam siang Lunmogal, serahkan dirimu dan bayar segala hutang-hutangmu kepadaku. Kakek ini terbelalak, berkelit dan menghindar. Kyokeng menyerangnya dan sang ibu menubruk pula. Ia terkejut betapa dua orang ini tahu-tahu di situ. Akan tetapi maklum bahwa mereka adalah pemilik liangsan, tentu tahu dan hapal akan tempat-tempat di situ. Maka kakek ini mendengus dan akhirnya membalik serta membalas dua orang itu. Tiba-tiba ia ingin merobohkan keduanya dan menangkap mereka. Bagus, malam ini aku akan merobohkan kalian. Kalian hanya mengganggu dan merepotkan aku saja. Akan tetapi ibu dan mementak dan mengelak serta menyerongnya pula. Mereka berseru dan tak kelihatan takut dan kyokeng melepas sapu tangan di leharnya. Benda ini meledak dan menyerang kakek itu sementara ibunya memergunakan cambuk yang putus menjeletar-jeletar. Sebentar saja mereka berkelebatan dan merangsek hebat. Akan tetapi karena kakek itu amat lihai dan ia lebih menekan sang ibu daripada sang anak, kyokeng memang lebih lihai daripada ibunya. Maka wanita inilah yang berkali-kali didorong mundur dan kyokeng sering menyelamatkan ibunya dari ancaman kakek itu. Dan kakek ini menggeram, berjongkok dan akhirnya melepas angmokangnya itu. Des dua-duanya terhuyung dan kakek ini terkekeh, lah mendesak dan melepas pukulannya lagi dan tangan kirinya bergerak-gerak pula. Kini Hoat Iek Kim Jong-ko dikeluarkan membantu kata merahnya. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan kecil dan Chit Kong tahu-tahu menerjangnya pula maka kakek itu berkelit membentak marah. Haram jadah. Chit Kong tak perdulilah telah dibekali ibunya ilmu-ilmu liangsan, menyerang dan memaki kakek itu pula dan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya Jong Seng Hui Teng. Xiang Lun Mogal mendelik melihat anak itu memergunakan ilmunya. Jong Seng Hui Teng adalah ilmu yang ia berikan kepada anak itu. Akan tetapi ketika Chit Kong merubah gerakannya dan kemudian tubuhnya melayang-layang seperti kapas ringan, itulah Sin Dian Ginkang yang dipelajarinya dari ibunya maka anak ini kian berbahaya membuat kakek itu kaget. Des pelak ia terlongong dan mengagumi anak itu sampai akhirnya tersebet senjata di tangan Kio Keng dan ibunya. Kakek ini terkejut dan terhoyung akan tetapi Sin Kang yang melindunginya, kakek itu memang kebal. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan lain dan Beng Li menyerangnya Gusa maka kakek itu melotot betapa empat keluarga liangsan tiba-tiba mengeroyuknya sengit. Tak tahu malu, curang dan pengecut. Kalian mengeroyok seorang tua bangka yang seharusnya kalian bebaskan. Aku sudah membebaskan tawananku dan mana janji kalian untuk membiarkan aku pergi? Tak usah banyak mulut dan serahkan dirimu yang kotor dan amat licik. Kat meluka ibuku dan membuatnya terancam bahaya, Shang Lun Mogal. Kau tak menepati janjimu sendiri dan memperdayai kami. Robohlah dan serahkan jiwamu atau biarkan tubuhmu kuhancur. Leburkan Beng Li yang marah ibunya terluka membentak dan menerjang kakek itu amat dasyat. Lah mempergunakan rambutnya dan kakek ini teringat Sin Mau Sin Ni yang dibunuhnya. Seperti itulah Mei Mei kalau mengamuk. Akan tetapi karena. Ia tak gentar dan terkekeh menyeringai maka ia mendorongkan kedua tangannya dan Hoatlek Kim Jong Ko tiba-tiba menyambar. Hehehe, kau bocah wanita tak tahu diri. Kalianlah yang roboh dan berlutut di bawah kakeku, Xiao Hu Jin. Ayo tunduk dan buang senjatamu dan lihat betapa kalian membawa ular. Beng Li dan lain-lain terkejut ketika benar saja senjata yang mereka bawa mendadak berubah menjadi ular. Cheng Cheng terpekik dan membuang ikat pinggangnya yang disangka ular, Kyok Eng juga begitu dan wanita ini kaget sekali. Namun ketika bayangan putih berkelebat dan tanhang membentak di situ maka pemuda ini membuat Xiang Lun Mogal terpekik dan melempar tubuh bergulingan ketika pukulannya ditangkis pemuda itu membuat ia terbanting dan kaget sekali. Tak ada ular atau apapun di sini. Hoatlek Kim Jong Ko mu tak berhasil, Mogal. Senjata di tangan mereka bukanlah ular dan liat kawakan celaka olehnya. Des munculnya tanhang benar-benar mengejutkan kakek ini dan kakek itu mengeluh dan meloncat bangun bergulingan. Tentu saja Xiang Lun Mogal menjauhkan diri dan kakek ini pucat sekali. Ia, tak mungkin mencelakai lawan-lawannya apabila pemuda itu muncul di situ. Maka bergulingan meloncat bangun dan hendak kabur meninggalkan tempat itu mendadak dua bayangan berkelebat dan seorang pemuda baju hijau dan seorang wanita asing berkulit putih tau-tau mencegatnya. Xiang Lun Mogal, hutang kejahatanmu kepada keluarga Liang San banyak sekali. Lunasi dan jangan pergi dan terimalah hukumanmu. Kakek ini mengelak, menangkis dan menjadi marah karena tiba-tiba dirinya terkepung. Kong Li, putra Fang Fang menyerangnya. Dan ketika dua orang itu terpental namun saat itu Kio Keng dan lain-lain berkelebatan datang maka ia diserang dan dikeroyok kembali. Kio Keng dan ibunya marah betapa mereka dikecoh kakek ini. Kau memang tua bangka jahat licik. Kau mengacau dan membuat keluarga Liang San bermusuhan, kakek busuk. Hari kematianmu sudah tiba dan terimalah hukumanmu. Dan aku akan membalas kematian nenek meme. Kau biang kela di segala kerusuhan dan hari ini ajalmu tiba ceng-ceng wanita itu menyerangnya pula dan nenek dari citkong ini marah sekali. Kakek itu menangkis dan mengelak akan tetapi dari mana-mana musuh mengejar dan menyerangnya. Dan karena di sana masih ada tanhong di mana pemuda itu menunggu dan tak bergerak kecuali ada bahaya. Akhirnya kakek ini membentak dan keluarlah akal liciknya. Tunggu, tunggu dan berhenti dulu bagaimana kalau aku menyerahkan busurku malah. Aku dapat menghancurkan busur ini dan memusnahkannya kalau aku mau. Apa yang kalian berikan kalau aku memberi ganti rugi? Kau tak dapat memberi ganti rugi. Dosamu terlalu banyak, kakek gundul, tanpa diserahkan kami dapat merampas busurku malah. Dan membunuhmu ceng-ceng menerjang. Kau telah mempermainkan aku dengan temanmu yang kurang ajar itu. Siang Lun Mogal terkejut dan mengelak dan ia khawatir sekali oleh sikap nekat ibu dan anak. Kio Eng seakan tak peduli sementara ibunya juga sama saja. Mereka begitu marah. Akan tetapi menengok dan menyelamatkan diri dan semua serangan-serangan itu kakek ini berseru kepada Cip Kong, suaranya gemetar, memelas. Bu Chi, bagaimana pikiranmu kalau aku hendak menyerahkan diri? Pantaskah seorang yang hendak menyerah masih dikejar-kejar dan hendak dibunuh? Bagaimana rasa keadilanmu? Anak ini terhenyak dan masuklah getaran gaip suara kakek itu ke dalam telinganya, lah seperti ayahnya yang lemah hati dan amat sabar, pada dasarnya mudah mengampuni orang dan gerak-geriknya mirip Tan Hong. Maka ketika kakek itu berseru dan betapapun ia pernah berhubungan dengan kakek ini, bahkan merupakan bekas guru makas yang lunmogal yang cerdik tak menyianyakan kesempatan terakhir itu. Kakek ini tahu baik watak dan kelembutan anak itu. Lihat serunya lagi. Keluargamu mengeroyok dan hendak membunuhku, Bu Chi, di mana keadilan mereka apabila aku menyerahkan diri? Tangkap busur Kemala dan suruh kedua orang tuamu menghentikan serangan. Anak ini terkejut dan membelalakan matuk ketika tiba-tiba saja busur Kemala dilontarkan kepadanya. Otomatis ia menangkap dan semua orang pun tertegun. Akan tetapi begitu tak ada yang menyerang dan kesempatan baik ini tak disiasiakan kakek itu. Mendadak kakek ini berkelebat dan ia memburu atau lebih tepat lagi menyerang Cip Kong. Tuk anak itu roboh dan selanjutnya kakek ini tergelak-gelak. Siang lunmogal memperdayai lawan-lawannya dan kakek ini girang sekali, lah mengelabui mereka dengan sikapnya yang licik dan amat kotor. Tan Hong sendiri tak menduga kejadian itu. Maka ketika putranya dicengkeram dan busur Kemala direbut kembali akhirnya kakek ini membentak. Kokok ayam hutan terdengar nyaring, pagi mulai tiba. Sekarang siapa berani mengganggu ku? Mundur dan beri jalan baik-baik atau anak ini kubunuh. Kiyokeng melengking namun nyonya itu tak berani bergerak. Tentu saja ia memaki-maki dan mengumpat habis kakek ini. Siang lunmogal terbahak dan tak peduli. Dan ketika akhirnya Tan Hong berkelebat dan berdiri di depan kakek itu maka pemuda ini pun gemetar berseru melihat kelicikan kakek itu. Siang lunmogal, kau katanya hendak menyerah. Akan tetapi apa yang kau lakukan ini dan kenapa menangkap Cik Kong? Kembalikan puteraku dan jangan mengganggunya sedikitpun. Pergilah dan kami tak akan menyerangmu dan aku bersumpah membebaskanmu sampai selamat di bawah gunung. Haha, tak cukup hanya sampai di situ. Aku ingin pulang, anak muda, ingin kembali ke Mongol. Berjanjilah bahwa kalian tak akan menyerang dan menghabiskan persoalan ini sampai di sini saja. Kami berjanji. Dan anak ini ku lepas di perbatasan. Tidak bisa Kioeng berseru. Anak itu dibebaskan di sini, kakek Jahanam, bukan di tempat lain. Suamiku telah berjanji dan kami tak akan menjilatnya. Benar, kami membebaskanmu dan jangan minta berlebihan. Di bawah gunung sudah cukup dan kami tak akan mengganggu mu Tan Hong bicara lagi dan pemuda itu bersinar-sinar. Diam-diam ia marah sekali kepada kakek klicik ini akan tetapi keselamatan puteranya lebih penting. Ia telah menjamin semua orang di situ membebaskan Siang Lun Mogal. Maka ketika sikapnya begitu tegas dan kakek ini tergetar juga mendada anak itu berseru. Ayah, ibu, tak usah hiraukan aku. Serang dan bunuh kakek ini dan jangan biarkan ia lolos. Tidak, aku telah berjanji. Kata-kataku tak dapat dijilat lagi, Cip Kong, biarkan ia pergi dan kau dibebaskan di bawah gunung. Kalau ia berani macam-macam barulah semuanya berubah Tan Hong lagi-lagi berseru dan sikap gagah pemuda itu tak mungkin ditawar. Pandang matanya tajam menatap kakek itu dan Siang Lun Mogatau diri, kakek ini tergelak. Maka ketika ia meminta jalan dan pemuda itu meloncat mendahului maka kakek ini tertegun betapa ia tak akan dapat keluar kalau tak diantar. Marilah, Siang Lun Mogatau, ikuti aku dan jangan berharap mampu keluar dari jalanan Pat Kua di air terjun Dewa Dewi ini tanpa bantuan kami. Kakek itu menelan ludah, terkekeh gentar. Baru sekarang ia tahu bahwa ia memasuki jalanan Pat Kua, segi delapan. Pantas ia merasa berputar-putar dan tak pernah turun. Ia terus naik dan melingkar-lingkar di situ. Dan ketika ia berkelebat sementara Kyok Eng dan lain-lain memandang penuh benci maka kakek ini mengikuti Tan Hong dan akhirnya cahaya kemerahan muncul di puncak gunung dan pagi benar-benar datang. Cukup, di sini serahkan puteraku. Kita telah di bawah gunung, Siang Lun Mogat pergilah dan tepati janjimu dan jangan menjilat ludah. Hehehe kakek itu berseri, girang namun lega melempar Cip Kong. Aku mempercayai mu, Tan Hong, kalian keluarga Liang San tak boleh menyerangku lagi dan hutang-pihutang kita habis di sini. Enyah dan jangan tampakan dirimu lagi di sini. Pergi, kakek busuk, pergi dan jangan pentang bacot atau aku bisa lupa diri. Kyok Eng mementah dan terisak menyambar puteranya dan kakek ini tergelak-gelak. Ia merasa menang dengan perjanjian itu. Ia telah membuat tak berdaya keluarga Liang San. Ia tak akan dicari dan dikejar-kejar. Akan tetapi ketika ia membalik dan meloncat meninggalkan tempat itu mendadak terlihat bayangan-bayangan orang dan ratusan orang. Orang Kang Ong tahu-tahu membentaknya. Siang Lun Mughal, serahkan busur kumala. Benar, serahkan dan kau selamat. Kiranya kau bersembunyi di sini, kakek gundul. Kau tak berhak memiliki busur itu sebagai orang asing. Serahkan kepada kami dan jangan menginjak bumi Tionggoan lagi. Kakek itu terkejut dan membelalakan matuk ketika ratusan orang membentak dan mengepungnya cepat. Tan Hang dan anak istrinya mundur dan kakek itu tiba-tiba sendiri. Ia tahu-tahu sudah dikurung orang-orang Kang Ong ini. Dan ketika ia masih tertegun sambil memegang busur kumala, orang-orang itu demikian cepat berdatangan mendadak mereka menerjang dan merebut busur itu. Serahkan kepadaku tidak? Kakek ini berkelit dan mementak ketika orang-orang itu bagai harimau-harimau haus darah menyerang dan menusuknya sambil merebut busur di tangan kanannya. Tentu saja ia melengking dan menyambut dan tangan kirinya bergerak. Ang Mo Kang menderu dan lima orang terbanting menjerit. Akan tetapi karena dari belakang menyambar yang lain dan tiba-tiba saja dari muka belakang berhamburan yang lain maka kakek ini menyambar dan selanjutnya ia berkelebatan melayani arus gelombang yang amat dasyat itu. Diam-diam kakek ini pucat. Tak tahu malu dan amat curang. Pergi, tikus-tikus busuk, pergi dan enyah kalian, bak bik-buk. Busur di tangan kakek itu akhirnya bekerja pula dan mereka yang tersambar berteriak ngeri. Punggung dan tulang-tulang mereka patah. Akan tetapi ketika orang-orang kengowo itu semakin marah betapa seorang kakek asing merobohkan teman-teman mereka maka terdengar bentakan dan seruan disusul pekihkan berulang-ulang. Bunuh kakek ini. Hajar dan robohkan dia yang berani membunuh teman-teman kita. Bunuh dia. Kakek itu menjadi terkejut ketika orang-orang kengowo ini mendadak begitu beringas. Ia telah mencari jalan keluar akan tetapi jalan itu tertutup. Mereka selalu mengisi lagi tempat-tempat kosong. Begitu teman terbanting mereka pun bergerak cepat mengisi kekosongan ini. Dan ketika senjata serta pukulan menghajar kakek itu akhirnya Xiang Lun Mogal tak mungkin menyelamatkan dirinya lagi. Ia terpaksa menerima pukulan dan tangkisan. Des-des belak kakek ini terhuyung dan melotot akan tetapi Sinkangertia melindungi. Tiba-tiba ia pun mengeram dan digerak-gerakannya busur kumala. Angin menderu ketika kakek ini melompat. Lalu ketika ia melengking dan kesakitan oleh pukulan-pukulan itu, betapapun kulitnya terasa pedas dan panas maka kakek ini mengamuk dan selanjutnya dapat dibayangkan apa yang terjadi. Dua-tiga gerakan membuat belasan orang tertempa dan menjerit, terbanting dengan kepala pecah. Busur maut Busur maut Awas busur maut orang-orang Kang O menjadi ngeri namun solidaritas sesama teman memaksa mereka kembali. Kakek itu berkelebatan bagai harimau tua dan bentakan serta seruannya menggetarkan musuh. Siapapun dipaksa mundur. Tapi ketika berkelebat bayangan kuning dan siatiau wengjin muncul di situ maka kakek ini terkekeh-kekeh menangkis. Ia membawa posyakim yang ampuh itu. Hehehe, tua bangka sianglun mogal tak tahu malu. Kau berhadapan dengan tikus-tikus lemah, kakek gundul, bukan tandinganmu. Ayo main-main sebentar dan lihat aku datang lagi. Kau telah memberiku pijatan yang lunak, dus kakek ini mengejutkan sianglun mogal dan dua-duanya terpental. Sianglun mogal terheran-heran dan kaget bagaimana lawan yang sudah terluka ini muncul lagi. Apakah siatiau wengjin sudah sembuh? Akan tetapi tergetar dan terpental oleh tangkisan kakek itu, sianglun mogal melotot maka siatiau wengjin menyerang. Nyalagi dan kakek ini berseru agar orang-orang kengu itu mundur. Kalian menonton dan jangan maju ke sini. Siapa maju dia mampus, destrak panah di tangan kakek itu bertemu busur di tangan sianglun mogai dan keduanya kembali terhuyung-huyung. Kakek ini menjadi marah akan tetapi lawannya menyerang lagi. Dan ketika siatiau wengjin terkekeh-kekeh sementara orang kengu mengepung lagi maka muncullah siow toh berteriak khawatir. Suhu, kenapa kau bertempur lagi? Mundur dan jaga kesehatanmu dan ingat pesan supek, wa. Diam, kau bocah cerwet tak tahu aturan. Pergi atau bantu aku dan jangan bicara macam-macam. Haha sianglun mogal tergelak. Kau rupanya berlagak gagah, siatiau wengjin, sudah terluka namun pura-pura sembuh. Wah, mari ku tangkis dan biar ku lihat sampai berapa lama kau kuat bertahan, duk kakek itu mengerahkan tenaganya dan siatiau wengjin mengeluh. Darah tiba-tiba meleleh di sudut bibirnya. Namun ketika muridnya berteriak dan masuk arna maka siow toh menusuk kakek itu dengan anak panahnya. Plak sianglun mogal membalik dan orang ornak keng ou tiba-tiba riuh. Mereka melihat terdorongnya siatiau wengjin dan darah di sudut bibir itu. Maka bersorak dan menerjang lagi mendadak mereka menyerbu dan menyerang kakek itu. Plak-plak des kakek ini menjadi sibuk dan marah ketika menangkis orang-orang keng ou itu. Ia tentu saja membentak dan memaki-maki namun siatiau wengjin terkekeh. Kakek ini melompat dan menyerang pula. Dan ketika ia masih gagah meskipun tersok sana sini, terhuyung dan terkekeh maju lagi maka sianglun mogal gusar sekali kepada kakek ini. Tentu saja biarpun terluka akan tetapi lawannya itu masih tangguh, apalagi kalau dibantu orang-orang keng ou. Siatiau wengjin keparat busuk, kau pengecut dan curang melakukan keroyokan. Kau tak tahu malu. Hehehehaha. Aku justru membantu mereka, sianglun mogal, bukan dibantu. Merekalah yang maju sendiri dan kau harus menghadapinya. Lihat ketika kau mengeroyokku bersama ome ihut dan berbuat curang pula. Pengecut, jahanam tak tahu malu. Keparat kakek itu tak mungkin berbantah panjang lebar lagi ketika ratusan orang-orang keng ou itu mengeroyoknya ganas. Mereka berteriak dan memaki-maki namun sianglun mogal adalah kakek lihai. Ia seorang mongol yang amat gagah biarpun dikeroyok. Dan ketika ia membentak dan mengeluarkan hoatlek kim chiongkonya, sinar biru menyambar maka orang-orang keng ou itu tertegun. Baik, lihat apa yang kulontarkan ini. Kalian menghadapi naga raksasaku, koaak seekor naga yang besar dan dasyat tiba-tiba menyambar dan mengeluarkan pekek menggelegar. Ia menyemburkan lidah api dan orang-orang itu berhamburan. Mereka yang terjelat seketika hangus dan terbanting. Akan tetapi ketika siatiau weng jin memekik dan mendorongkan tangan ke depan mendadak air yang dingin memusnahkan naga ini. Ikat kepalamu hanya ikat kepala, tak ada naga. Hancurlah. Ledakan di susul lenyapnya naga itu dan kakek ini marah bukan main. Sianglun mogal mencak-mencak sementara siatiau weng jin terkekeh-kekeh. Akan tetapi ketika kakek gundul itu menggerakkan. Tangannya lagi dan seberkas sinar menyambar siatiau weng jin maka kini serangannya ditujukan langsung kepada lawannya itu. Kau memang kurang ajar dan suka mengganggu orang lain. Terimalah ular hitamku ini dan cobalah kekuatanmu orang-orang keng ou melihat ular hitam akan tetapi siatiau weng jin melihat tali pinggang dilolos kakek itu. Benda ini menyambarnya cepat hingga berdesis. Akan tetapi tertawa dan mendorongkan kedua tangannya ke depan kakek itu menangkis. Tar suara bagai kilat meledak mengejutkan penonton. Asap mengebul dan siatiau weng jin terdorong. Dan ketika sianglun mogal tergelak dan berkelebat ke depan tiba-tiba kakek ini menyusuli serangannya dengan busur menghantam kepala. Tamat riwayatmu, kakek usil. Kematianmu sudah tiba. Akan tetapi berkelebat bayangan putih yang amat cepat. Tan hang yang tak dapat membiarkan ini tau-tau menangkis, tepat bersamaan dengan bayangan lain yang tak kalah cepat. Dan ketika dua tenaga menangkis dari kiri kanan maka kakek itu. Terbanting dan munculah hyanko sin kun menolong sutenya. Des-des. Sianglun mogal mengeluh dan terjerembap dan busur kemala terlepas. Ia kaget dan membeliakkan mati sementara tan hang tak kalah terkejut. Kakek yang belum dikenalnya muncul di situ. Dan ketika bersamaan itu muncul dua muda mudi memanggil suhu barulah pemuda ini tertegun betapa kui yang dan keng hu menubruk kakek berwajah lembut itu. Namun saat itu terdengar ribut-ribut dan busur kemala yang terlempar dari tangan kakek itu mendadak dijadikan rebutan dan pekik orang-orang keng hu. Miliku. Tidak. Miliku lalu ketika pemuda itu menengok dan busur kemala berpindah-pindah tangan akhirnya bentakan dan seruan-seruan ganas memenuhi gunung. Sianglun mogal masih terbanting dan sesak napas namun kakek ini pun melotot. Diam-diam ia marah sekali. Maka ketika semua orang tertarik perhatiannya dan ia pun tak mungkin merampas kembali mendadak kakek ini melompat dan ia menyambar Cip Kong di saat semua keluarganya melihat adu rebut orang-orang keng hu itu. Cip Kong akan tetapi ceng-ceng menjerit dan melihat tubrukan kakek ini. Wanita itu membentak dan ia pun menyadarkan lainnya, tidak sekedar itu akan tetapi meloncat dan menangkis kakek itu. Akan tetapi karena lawan bergerak lebih cepat narnun untunglah Cip Kong membanting diri maka cengkeraman kakek itu diterima ceng-ceng dan wanita ini menjerit betapa kakek itu menggerakkan tangan yang lain dan menghantam leharnya. Krek! Kiyok yang memekik melihat ibunya terbanting. Tiba-tiba saja ibunya roboh tak bergerak. Tulang lehernya patah. Dan ketika wanita itu melengking dan menjadi marah maka ia membalik dan menerjang kakek ini. Keluarga Liang San menjadi geger. Ia membunuh nenekku. Kakek itu membunuh nenekku Cip Kong yang bergulingan meloncat bangun mendadak berteriak dan marah sekali. Anak ini melihat neneknya terkulai dan lehernya patah. Maka memekik dan meloncat bangun ia menerjang dan membantu ibunya di situ. Gelisahlah kakek ini ketika bayangan-bayangan keluarga Liang San berkelebatan. Ia tak mungkin lagi menyelamatkan diri kalau begitu. Maka membentak dan menyambut dua orang itu ia pun bermaksud merobohkan secepatnya namun Beng Li dan lain-lain maju tak tahan. Kakek ini menjadi pias. Siang Lun Mughal, kau mencari kematianmu sendiri. Kau menghancurkan semuanya. Benar, tak perlu lagi terikat sumpah. Kau yang merusaknya, kakek gundul, dan kau pula yang menerima akibatnya. Terimalah hukumanmu. Kakek ini mengelak dan menangkis ketika tiba-tiba saja kiokeng dan semuanya menyerang. Ia dikeroyok dan memaki-maki namun seruannya tak didengar. Namun ketika berkelebat bayangan putih dan kakek ini menjadi gentar mendadak ia memutar tubuhnya dan lari ke orang-orang kengu itu. Tanhang membentaknya dan disangka mengeroyok pula. Tak tahu malu, pengecut dan curang. Kalian tak pantas disebut keluarga gagah dari liangsan. Berhenti pemuda itu berseru. Aku ingin menuntutmu seorang lawan seorang, Siang Lun Mughal. Kami tak akan mengeroyokmu dan jangan lari. Akan tetapi kakek ini meloncat dan masuk dalam rebutan orang-orang kengu itu. Tentu saja ia tak mengguberis Tanhang dan ingin menyelamatkan diri. Di balik ratusan orang-orang itu ia dapat menghilang. Akan tetapi ketika muncul sebuah wajah dan ia kaget sekali, wajah Fang Fang maka kakek ini berteriak dan menghantam. Des pukulannya mengenai tempat kosong dan wajah itu lenyap, lah tertegun dan mencari-cari namun orang yang ditakutinya tak ada. Kakek ini bingung. Mungkin ia melihat hantu. Maka menyelinap dan masuk lagi ke tempat orang-orang kengu itu ia menyusup dan bermaksud melarikan diri. Akan tetapi ah, wajah itu muncul lagi, tepat sejengkal saja di sebelah kirinya. Des kakek ini memukul dan berteriak lagi akan tetapi lawannya lenyap. Ia menoleh dan berada di sebelah kanan namun lenyap lagi. Dan ketika kakek ini berteriak-teriak dan menjadi gentar tiba-tiba siatiau weng jin terkekeh di belakangnya dengan panah pamas. Sianglun mogal, dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Ayo hadapi aku dan siapa yang akan mampus di sini. Terima kasih telah menonton!